Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pemekasan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti foto foto peserta atau foto peserta ANBK ataupun foto peserta didik pada aplikasi ANBK yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengupas secara detail bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana proses pengeditan foto agar menjadi ukuran 2x3 karena disini foto yang di yang harus di di upload pada aplikasi tersebut harus berukuran 2x3 yang mana untuk teman-teman operator salam sejahtera dan salam satu data dan semoga dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala musibah oke kita lanjut ya ke prosesnya kita langsung ya masuk di link ANBK terus kita masukkan kode keamanannya bisa menggunakan huruf kapital semua ataupun mengikuti yang ada disini kita langsung masuk ya di aplikasinya masuk di langsung kartu login ya langsung masuk di kartu login langsung masuk di kartu login kemana pada lembaga saya kartu masuk di gelombang ya masuk di gelombang kedua untuk sesi pertama disini kan tidak ada fotonya maka dari itu saya akan disini ada fotonya satu ya saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi foto foto pada pada ada foto pada kartu peserta di ataupun di kartu login bagi peserta ANBK langsung kita masuk ya kita langsung masuk di foto siswanya untuk teman-teman ya mohon diingat ya disini untuk memasukkan ataupun mengedit proses pengeditannya seperti ini ya kita klik ya klik kanan terus disini edit ya terus disini ada tombol resize ya kita masuk di pixel setelah itu yang cetang ini diposongi terus ganti ke 200 terus yang vertikal kita ganti ke 300 oke kita langsung save ya untuk sekali lagi ya saya akan coba bagaimana cara cara mengedit ya disini ada tekan pertama ya klik kanan terus itu edit setelah itu masuk di resize ya setelah resize kita masuk di pixel yang maintain aspect ratio disini hilangkan contohnya ya kalau tidak dihilangkan disini akan akan ikut ya contohnya disini kasih saya kasih 300 yang horizontal juga ikut 300 kita disini ganti ke 200 ya setelah itu kita save setelah itu kontrol A lebih dahulu setelah kontrol A kita punya dua cara disini jadikan foto tersebut menjadi foto zip kalau di rare disini di di add to foto foto siswa disini dijadikan rare disini nanti tidak bisa di upload ketika di pencarian contohnya seperti ini ya kita jadikan ya kita langsung masuk di aplikasinya upload foto setelah itu tambah foto setelah itu kita masuk di foto ya foto siswa maka disini tidak muncul file yang tadi tapi ketika dipilih all file kita disini muncul tapi coba klik kita ya nah disini ada bacaan file extension error jadi kita kita jadikan saja file nya yang tadi ya file nya yang tadi ya kita jadikan disini yang tadi hapus terlebih dahulu kita kontrol A ya setelah itu klik kanan ada bacaan sentur disini ya compress zip folder oke foto siswa kita kasih nama foto siswa ANBK kita open disini nanti nanti untuk disini muncul ya dan perlu diingat ya perlu diingat ya bagi teman-teman ya kayaknya ada yang tidak diedit ya coba diedit lagi ya ya oke kayak tadi ya kita rezeki dulu setelah itu kita masukkan ukurannya sudah ya kita kontrol A setelah itu kita sentuh ke compress ya folder ya setelah itu kita kasih nama kayak yang tadi foto siswa ANBK jangan lupa untuk teman-teman untuk nama foto untuk nama ya untuk nama pada foto disini diperhatikan kita rename dulu ya rename karena disini sudah benar kita cek dulu disini nomor berapa contohnya ya Nabila tuljenah dengan nomor segian ya kita sesuaikan disini Nabila tuljenah ini sudah benar ya nama filenya disini harus menggunakan username kartu login oke kita langsung upload ya disini sudah ada musuh upload tambahkan disini sudah muncul tadi kalau di file lain tidak muncul ya kalau dipakai compress zip ya disini langsung muncul kita klik setelah itu open disini sudah muncul diantrian kita upload ya ini prosesnya langsung 100% artinya keseluruhan untuk foto siswa akan tertampil disini ya Alhamdulillah disini sudah sukses ya untuk pengapulatannya terima kasih salam sejahtera untuk operator operator madrasah ataupun operator sekolah yang pada kali ini sudah menonton video saya semoga video ini saya semoga video saya ini bermanfaat sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu data salam sejahtera jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton